Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini, ibu akan melanjutkan pembahasan mengenai sel hewan dan organel-organel sel lainnya serta fungsi-fungsinya dan perbedaan apa saja mengenai sel hewan dan sel tumbuhan Oke, disimak ya di video part ketiga ini Nah, di pertemuan kemarin ibu telah membahas mengenai struktur membran plasma Sekarang, ibu akan membahas ciri-cirinya dan fungsinya Ciri-ciri yang pertama, membran plasma atau membran sel bagian terluar dari sel hewan Jadi, membran plasma ini merupakan bagian terluar yang berfungsi itu untuk melindungi bagian-bagian dari organel sel hewan yang ada di dalamnya Yang kedua, bagian kedua terluar dari sel tumbuhan Nah, ini juga termaksud perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan Kalau sel hewan, bagian terluarnya merupakan mendan sel namun kalau sel tumbuhan, bagian terluarnya itu merupakan dinding sel Nah, bagian kedua dari terluar itu merupakan mendan plasma Ciri-ciri yang ketiga, membatasi bagian dalam sel dan luar sel Yang keempat merupakan selaput membran semi-permeable Nah, yang perlu kalian ketahui, semi-permeable adalah membran yang dapat dilalui beberapa zat tertentu Nah, semi-permeable itu tidak setiap zat atau tidak setiap molekul itu bisa melalui membran tersebut Namun, dia terdapat seperti saringan gitu Akan disebut selaput semi-permeable Fungsinya Nah, yang pertama Membran plasma merupakan sebagai reseptor atau penerima rangsang Jadi, membran plasma dapat menerima rangsang dari daerah luar sel ke dalam sel dan begitu pun sebaliknya Yang kedua, melindungi isi sel atau melindungi bagian dalam sel Oke, selanjutnya fungsi yang ketiga merupakan mengontrol zat yang keluar dan masuk Nah, jadi membran sel ini dia dapat mengontrol zat yang keluar dan masuk Maksudnya, keluarnya itu dari dalam keluar, dari dalam sel keluar Dan masuk itu dari luar sel masuk ke dalam sel Itu baik zat, molekul Nah, membran sel ini ya mengontrol zat dan molekul tersebut Ibaratnya kayak alat transportasinya Selanjutnya yang keempat Sebagai tempat terjadinya kegiatan biotinya Jadi, interaksi dari beberapa reaksi innya terjadi di membran sel Selanjutnya, mengenai protein membran Jadi, kalau kalian sudah menggambar bagian membran sel yang ibu sudah tegaskan Kalian telah menggambar 3 protein membran tersebut Yang pertama, ada protein integral Yang kedua, ada protein perifer Dan yang ketiga, ada protein membran yang berikatan dengan lipid Nah, kalau yang pertama, protein integral ini Protein yang menyusup atau mengisip ke dalam lipid bilayar Jadi, dia itu terletaknya di antara kedua lipid bilayar Kan lipid bilayar itu kan atas bawah ya Yang telah ibu gambarkan di part kedua yang kemarin Nah, kalau si protein integral ini Dia terdapat di antara kedua lapisan gitu Jadi, misalnya ada dua lapisan Lapisan atas lapisan bawah yang lipid bilayar Nah, disini juga ada lapisan atas lapisan bawah Nah, dia di tengah-tengahnya Nah, protein ini dapat menembus membran Sehingga memiliki bidang pada sisi luar sel Dan sitoplasma dari membrannya Nah, yang kedua, ada protein perifer Nah, protein perifer ini Protein yang terletak di bagian luar lipid bilayar Baik di bagian sitoplasmic maupun di bagian luar Serta masih dapat berhubungan dengan membran melalui ikatan non-kovalen Tuh, yang ketiga Protein membran yang berikatan dengan lipid Nah, protein ini terdapat di sebelah luar lipid bilayar Tetapi berikatan secara kovalen dengan molekul lemak yang terdapat pada lipid bilayar Jadi, kalau kalian mau melihat Melihat lebih jelasnya Kalau protein integral itu Protein ini nih, protein integral Protein integral Nah, kalau protein perifer Ini protein perifer nih Dia tetap terletaknya di dalamnya ya Di dalam sel ini, protein perifer Sel ini di bawah Protein perifer Nah, kalau protein yang berikatan dengan lipid Yaitu protein-protein yang akan dapat diluar seperti ini Ini protein yang jenis ketiga tadi Selanjutnya, protein membran sel Nah, protein membran sel Gambarnya seperti ini Sama seperti yang sebelumnya juga Jadi, ini tuh kayak fungsi untuk protein membran selnya Dia dapat sebagai tempat transportasi Seperti yang tadi di bilang Tempat transportasi zat Dari dalam sel ke luar sel Begitupun sebaliknya Dari luar sel ke dalam sel Terus yang kedua sebagai tempat peningkatan engem Jadi, protein juga tempat untuk meningkat engem Yang ketiga sebagai reseptor Kalau reseptor itu kan tandanya Dia sebagai tempat penerima rangsangan Itu baik dari rangsangan luar sel Maupun rangsangan dari dalam sel Yang keempat Itu ada sebagai penanda spesifik Jadi, kalau penanda spesifik itu Seperti contohnya Apabila ini ada karbohidrat yang menempel dengan protein Oleh karena itu disebut juga glikoprotein Maksudnya, karbohidrat ini kan tersusun dari gula Atau glukosa Nah, kalau menempel dengan protein Jadi, namanya kalau bisa digabung glikoprotein Maka disebut penanda spesifik Tandanya protein tersebut menempel dengan karbohidrat ataupun glukosa Yang keempat Sebagai adisi sel Jadi, kalau adisi sel itu sebagai tempat Untuk penikatan Penikatan dari beberapa sel Jadi, misalnya ini ada satu sel ini Satu sel itu meniliki satu membran sel Nah, ini juga ada sel lain Jadi, sebagai tempat adisinya Tempat kelekatan dari beberapa sel Yang yang keenam Ada pelekatan sitoskeleton Jadi, kalau sitoskeleton itu kan Sebagai tempat untuk Membentuk kerangka tubuh ya Atau enggak membentuk kerangka si sel gitu Kalau sitoskeleton Jadi, kalau sitoskeleton itu Kalau di dalam tubuh kita itu kayak ibatnya tulang gitu Tapi, karena ini dia di dalam sel Jadi, kayak ibatnya tulangnya si sel tersebut gitu Jadi, pelekatan sitoskeleton Jadi, ilustrasinya itu Kalau membran sel ini itu kayak kulit kita gitu Kulit kita, epidermis kita Nah, kalau sitoskeleton ini itu kayak ibatnya tulangnya gitu Kan, enggak mungkin kalau Enggak melekat Di kulit kita, enggak mungkin kan Kalau enggak melekat dengan tulangnya Begitu pun juga si membran sel ini Jadi, di dalam sel itu terdapat Membran sel Yang melekat dengan sitoskeleton Nah, ini sih sebenarnya sama gambarnya Seperti gambar yang kemarin ya Yang gambar yang di part 2 Dan yang sudah kalian gambar Selanjutnya, ada komposisi kimia membran Nah, membran sel ini mengambil lipid, protein, dan karbohidrat Jadi, ingat nih Ada 3 komponen Lipid atau lemak Yang kedua, protein Dan yang ketiga, karbohidrat Selanjutnya, ada fosfolipid Nah, ini yang sering banget Ibu jelasin ya Fosfolipid Maka tadi kan Kalau di membran sel ini ada fosfolipid belayer Nah, kalau 1 ini namanya fosfolipid Kalau 2 ini Ini namanya fosfolipid belayer Karena dia ada 2 Kalau 1 bagian doang Ini doang Nah, ini disebutnya fosfolipid Nah, fosfolipid ini Menyiriki lipid utama Yang membangun Yang membangun atau pembangun Membran sel berupa fosfolipid Yang kesembilan Ada organel sitoplasma Nah, sitoplasma ini Atau cairan sel Yang di dalam sel hewan Yaitu berfungsi Untuk membantu Memindahkan senyawa-senyawa Di dalam sel Yang kedua Melarutkan sisa metaboris Sel Yang ketiga Transportasi materi genetik Dengan adanya sitoplasma Materi genetik tersebut Dipastikan aman Dan tidak rusak Bahkan ketika Bertabrakan di dalam sel Oke Ibu Kasih garis Merahnya ya Atau Kesimpulan dari sitoplasma Jadi sitoplasma ini Merupakan cairan sel Dia itu berfungsi Untuk Yang namanya cairan Pastikan Gampang larit ya Itu Ibaratnya Gampang membawa Suatu zat gitu Sedangkan di dalam Sel Hewan ini Terdapat banyak organel Seperti Badan gogi Bisosom Baik itu Rubosom Perosisom Situ Terus Centriol Mitokondria Nah Si sitoplasma ini Atau cairan sel ini Nah sitoplasma itu Yang dapat Mengedarkan Semuanya Jadi dia dapat Mengedarkan organel-organel lainnya Seperti mitokondria Yang tadinya berada disini Bisa lihat nanti dia berada disini Gitu Mitokondrianya Gitu Nah itu Fungsi dari sitoplasma Jadi dia sebagai tempat Untuk membantu Menyembahkan Sial-sial Dalam sel Gitu Ini masih Maksudnya berpindahnya Masih di dalam sel ya Dia Belum bisa keluar sel Gitu Itu sitoplasma Gitu Dan yang kedua Tadi melarutkan Sial-sial juga Gitu Selanjutnya Centriol Nah ini gambar centriol Kalau kalian Waktu SMB itu Belajar tentang Pewarisan sifat Itu sebenarnya Terjadi juga Maksudnya Berperan juga Si centriol tersebut Kan kalau Pewarisan sifat itu Kalau SMB Kayak misalnya Ada Ayam Berjager Warna merah Dikawinkan dengan Ayam berjager Warna Kuti Gitu Misalkan Jadi hasilnya Jadi apa Atau enggak Ayam berjager Peal Nanti Dikahkan oleh Walnut Nah nanti Jadi apa Gitu Nah Sisten Kalau Pewarisan sifat Atau genetika Ini semua terjadi Dalam organ yang Sel Namanya Sentriol Nah Ciri-cirinya Yang pertama Sentriol itu Berbentuk silinder Dan yang kedua Sentriol ini Tersisal atas Mikrotubulus Seperti jala Gambarnya Seperti yang tadi Seperti jala Jadi kayak Silinder Tapi disini Kayak Ada silinder-silinder Kecil Nah yang ketiga Hanya sel hewan Saja yang Ini dipunyai Jadi Entriol ini Ternyata Di sel hewan Yang Keempat Berfungsi untuk Pembelahan Dan pembentukan Benar Spindle Yang kesebelas Ada mikrofilamen Dan mikrotubulus Nah perbedaannya Kalau mikrofilamen Terdiri Menjadi dua Yaitu Ada filamen Intermediate Dan filamen Aktin Kalau mikrofilamen Jadi Filamen itu kan Seperti Benang-benang Halus Jadi filamen Kayak sehatan-sehatan Halus Nah sehatan-sehatan Halus Kalau di dalam Sel Dia ada dua macam Namanya Filamen Intermediate Dan filamen Aktin Dan Di pembahasan yang ke-11 ini Sekarang juga Membahas tentang Mikrotubulus Nah Mikrofilamen Dan mikrotubulus Yang pertama Mikrotubulus Mikrotubulus itu Berfungsi Untuk membantu Membran sel Untuk memberi bentuk Pada sel Yang kedua Pergerakan Kromosom Pada pembelahan sel Gitu Jadi Kalau mikrotubulus Yang kedua Yang ini Yang ini Mikrotubulus Nah mikrotubulus Ini kan Dia gambarannya Cenderung Seperti Tabung Tapi Di sisi-sisi Yang ini Terdapat Bola-bola kecil Ya Nah itu Sebut mikrotubulus Nah dia itu Yang berfungsi Untuk pergerakan Kromosom Pada saat Pembelahan sel Jadi Kalau yang tadi Sebelumnya Si sentriol ini Nah kalau sentriol ini Tempat untuk Pembentukan Benar-benar spindle Nah benar-benar spindle Itu yang membawa Si kromosom Nanti akan dilanjutkan Oleh si Mikrotubulus Itu Nah Terus yang kedua Ada pergerakan Kromosom Pada sel Sebelahan sel Jadi dibantu Juga Yang di satu Nah Fungsi yang kedua Ini ada Mengenai mikrofilamen Nah mikrofilamen Kan tadi ada dua ya Mikrofilamen Intermediate Dan mikrofilamen Aktin Ini filamen Aktin Nah fungsi Mikrofilamen Yaitu Mengatur arah Aliran sitoplasma Yang kedua Kontraksi otor Jadi Si mikrofilamen Baik keduanya Filamen Aktin Maupun Intermediate Piramen Dia itu Mengatur Kontraksi otot Misalnya Kita lagi Mau berolahraga Pastikan Otot Tangan kita Itu ikut bergerak Dan kaki kita Juga ikut bergerak Sehingga Kalau di otot Tangan kan Ada otot Bicep Sama tricep Nah otot Bicep Sama tricep Itu juga Akan bekerja Nah Kalau di dalam sel Yang paling bekerja Secara maksimal Untuk Berkontraksi otot Yaitu Mikrofilamen Intermediate Dan Upting Selanjutnya Ibu akan membahas Mengenai sel Tumbuhan Nah Sel tumbuhan ini Sebenarnya Banyak banget Perbedaannya Dari sel Hewan Namun Banyak juga Persamaannya Dari sel Hewan Apa aja sih Persamaannya Dan perbedaannya Nah Yang pertama nih Dari segi bentuknya aja Kalau dari segi bentuknya kan Sel tumbuhan ini kan Gambar itu kayak Segi enam ya Gitu Segi enam Sedangkan Di sel hewan Gambarnya itu Kalau sel hewan Seperti bulat Atau enggak Lonjong Sel hewan Nah ini sel hewan Itu kan Berbeda dengan yang tadi ya Nah kalau Sip Sel tumbuhan Gambarnya seperti ini Jadi Berbeda Yang ini tadi Segini enam Nah kalau sel hewan Itu tadi Bentuknya Bulat Atau penonjong Selanjutnya Ada Dinding sel Beserta Fungsikensinya Nah Dinding sel ini Karena lapisan keluar Dari sel tumbuhan Yaitu Yang pertama Berfungsi Untuk Memberikan bentuk Dan struktur Pada sel tumbuhan Jadi Dia memberikan bentuk Khususnya Kalau untuk sel tumbuhan Bentuknya itu Sedih enam Nah yang kedua Memberikan kekuatan Pada sel Dan jaringan Sel tumbuhan Jadi Sel tumbuhan ini Memberikan Perlindungan Atau kekuatan Bagi Organial-organial Sel Lainnya Yang berada Di dalam Sel tumbuhannya Ibaratnya itu Kalau Kita berada di rumah Dinding sel ini Merupakan rumahnya Nah Kalau rumah kita kan Sebagai tempat perlindungan Ya Perlindungan kita dari hujan Perlindungan kita dari panas Nah Gitu pun juga Dengan dinding sel Dia memberikan kekuatan Atau memberikan Pendingan Nah Nah yang ketiga Ada Sebagai tempat Melakatnya Sel Dengan sel Yang lainnya Jadi tempat Pelakatan sel tumbuhan Dengan sel tumbuhan Nah yang ketiga Yang keempat Sebagai Bintu gerbang Dari dalam Dan tuang sel Jadi Sebagai tempat Transport Pasizat Dinding sel juga Membantu Membran sel Atau lapisan kedua Dari sel tumbuhan Nah Dia sebagai Tempat membantu Transport pasizat Nah kalau Membran sel itu kan Yang sudah Dibahas di video Kedua kemarin Pas kedua Nah kalau Membran sel itu kan Bersifat seni Nah dinding sel ini Sebagai tempat Membantuinya Transport pasizat Atau tempat Membran sel tersebut Yang kelima Sebagai reseptor Dan ikut Sebagai reaksi Tentu Nah Disini Sebagai reseptor Disini Merupakan Sebagai tempat Penerimaan Rangsangan Jadi tempat Penerimaan Rangsangan Dari Banyaknya cuaca Rangsangan Dari tanes Nah Tempat Untuk pertama kali Menerima Rangsangan Panas itu Nah itu Dinding sel Mau panas Mau hujan Atau misalnya Mesin salju Ya kan Ada ya Tanaman Hidup Di Pegunungan Meskipun jumlahnya Spesies Nah Itu Dinding sel ini Sebagai reseptor Jadi Penerimaan Rangsangan Dari luar Dan Begitupun Sebaliknya Penerimaan Dari dalam Dan keluar Sisa Tumbuhan Tersebut Nah Selain itu Sebagai Tempat Reaksi Kekebalan Jadi Kekebalan Dari Indus Ya Sebagai Ibaratnya Kayak Kalau di Hewan itu Kan ada Sistem imum Tersebut Tengah tersebut Kalau Misalnya Terdapat Konsur Hara yang Pas Atau Cadangan Makan yang Baik Misalnya Tengah tersebut Bisa Hiling Tengah tersebut Tengah tersebut Menjadi Kuning Menjadi Layu Sehingga Zeklorofilnya Atau jumlah Klorofilnya Sangat sedikit Di dalam Tanaman Tembakau tersebut Si dinding sel Ini Mencegah Gangguan Dari Klorofil tersebut Ataupun Bakteri-bakteri Yang lain Yang menyebabkan Infeksi Jadi Tempat Pencegahan Makanya Di Polimumkan Mumi Berpengaruh Dengan Reaksi Kekebalan Tubuh Yang Terakhir Ada Sebagai Tempat Pengaturan Rehubilasi Osteri Organil Yang kedua Yang merupakan Perbedaan Dari Selahuan Selahuan Yaitu Fakwola Jadi Gini Fakwola Disini Sebenernya Ada Beberapa Pendapat Atau Ahli Biologi Menggolongkan Dua Pendapat Jadi Seperti Ada Dua Kumpul Dari Beberapa Pakar Biologi Yang Menyatakan Atau Yang Masih Menjadi Perdebatan Mengenai Fakwola Lagi Jadi Ada Kubu Ahli Biologi Yang Menyatakan Bahwa Fakwola Pada Sel Tumbuhan Dan Sel Hewan Itu Sebenarnya Dua-duanya Ada Namun Ukurannya Yang Berbeda Pendapat Yang Kedua Atau Dari Kubu Yang Kedua Yang Menyatakan Bahwa Fakwola Ini Sebenarnya Hanya Satu Dan Ia Hanya Terdapat Pada Sel Tumbuhan Saja Namun Pada Sel Hewan Itu Tidak Ada Tapi Kalau Ibu Sendiri Lebih Setuju Terhadap Pendapat Yang Menyatakan Bahwa Fakwola Ini Terdapat Pada Dua Sel Jadi Pada Kedua Sel Ada Sel Sel Hewan Sel Sel Tumbuhan Namun Ukurannya Itu Berbeda Jadi Ibu Lebih Percaya Terhadap Kubu Yang Pertama Pendapat Pakar Ahri Yang Pertama Jadi Meskipun Jumlahnya Sangat Sedikit Ataupun Ukurannya Sangat Kecil Namun Fakwola Tersebut Tetap Ada Di Sel Hewan Nah Fakwola Disini Membuki Fungsi Yang Pertama Sebagai Tempat Temukan Jat Makanan Seperti Amilum Dan Bukosa Amilum Disini Artinya Jat Pati Ataupun Jat Teng Yang Kedua Sebagai Tempat Dimimpan Pikmin Pada Daun Bunga Dan Buah Jadi Baik Pikmin Kalo Pada Daun Biasanya Ada Pikmin Korofil Ya Kajian Bunga Daun Nah Pikmin Pada Daun Itu Antosianin Itu Ada Jadi Kayak Pikmin Merahan Pada Bunga Meskipun Ada Juga Bunga Yang Buru Warna Lagi Ada Buah Juga Ada Yang Ketiga Pakuola Ini Sebagai Tempat Penimbuli Sesudah Selanjutnya Ada Fungsi Pakuola Untuk Lebih Detailnya Terhadap Sel Hewan Dan Sel Hewan Hewan Namun Ibu Lebih Setuju Atau Lebih Cenderung Pendapatnya Lebih Cenderung Ke Pendapat Para Ahli Biologi Yang Pertama Yang Dijelaskan Bahwa Pakuola Ini Sebenarnya Ada Pada Kedua Sel 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 Hewan Namun Ukuran Pada Pakuola Sel Lebih Besar Dengan Pakuola Pada Sel Hewan Yang Berkurang Lebih Cila Nah Fungsi Pakuola Ini Berbeda Baik Sel Hewan Ataupun Sel Hewan Jadi Kalau Sel Hewan Itu Ada Pakuola Yang Berfungsi Untuk Kerjeraan Nanti Dibualkan Kerjeraan Lebih Detail Antara Perbedaan Pakuola Non Kontak Pada Sel Hewan Jadi Kalau Umum Pada Sel Hewan Ini Berfungsi Untuk Pakuola Ini Berfungsi Untuk Pengumpulan Dan Juga Bisa Mengeluarkan Zat Sisa Metabolisme Dalam Keterjeraan Kalau Pada Sel Tumbuhan Pakuola Ini Berfungsi Sebagai Wadah Penumpukan Sisa Sisa Metabolisme Yang Ada Di Dalam Tubuh Sel Tumbuhan Nah Jadi Dia Sebagai Tempat Cadan Makanan Atau Sisa Sisa Metabolisme Nah Kalau Yang Ini Jenis Pakuola Yang Terdapat Pada Sel Hewan Yang Tadi Ibu Bilang Ada Dua Yaitu Ada Kontraktil Dan Non Kontraktil Nah Jenis Pakuola Kontraktil Atau Pakuola Bergenit Nama Namanya Pakuola Bergenit Yang Berfungsi Sebagai Osmoregulator Mengatur Nilai Kosmektik Dalam Sel Nah Yang Kedua Pakuola Non Kontraktil Yaitu Pakuola Makanan Yang Kemudian Mengedarkan Hasil Pencernaan Makanan Keseluruh Tubuh Pada Sel Helps Nah Disini Sebenarnya Untuk Gambar Yang Disini Ada Pakuola Kontraktil Nah Pakuola Kontraktil Dan Disini Ada Pakuola Makanan Atau Pakuola Non Kontraktil Jadi Warna Kejauh 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 Ini Pakuola Non Kontraktil Dan Yang Gambar Seperti Matahari Matahari Ini Pakuola Kontraktil Oleh Dibiton Oleh Dibiton Kontraktil Dan Gambar Kesatuan Ini Spesies Dari Para Museum Autum Yang Dibalongkan Sebagai Profis Selanjutnya Organel Yang Ketiga Dari Sel Tumbuhan Yaitu Ada Plastida Jadi Maupun Binding Sel Pakuola Plastida Itu Sebagai Pembeda Antara Sel Tumbuhan Dengan Sel Hewan Nah Di Plastida Ini Sebenernya Fungsi Utamanya Itu Kalian Sering Dengar Dari Kalian SD SMP Bahkan Sampai Sekarang SMA Jadi Kalau Plastida Ini Nah Plastida Ini Dia itu Berfungsi Sebagai Tempat Fotosintesi Sel Tumbuhan Nah Kalian kan Pasti sering Dengar tuh Fotosintesis Nah Kalian Tau gak sih Fotosintesis Itu Apa Kalau Dari Kita SD Pasti Sering Banget Disebutin Sama Buru Di Sekolah Lepas Fotosintesis Merupakan Proses Pemasakan Pada Tumbuhan Atau Proses Pembentukan Jat Makanan Pada Tumbuhan Sebenernya Fungsi Utamanya Yang Benar Fotosintesis Yaitu Sebagai Tempat Untuk Pembentukan Jat Makanan Namun Fotosintesis Secara Lebih Detailnya Lagi Kalau Untuk B SMA Ini Kita Mempelajari Jadi Kalau Fotosintesis Itu Dia Ada Dua Tahapan Jadi Bisa Siang Hari Ataupun Malam Hari Jadi Selalu Proses Untuk Pembentukan Makanan Itu Mau Siang Siang Ataupun Malam Malam Itu Tetap Ada Proses Fotosintesis Meskipun Kalau Malam Itu Kan Gelap Kenapa Kok Bisa Sih Bu Kalau Misalnya Malam Itu Bisa Ada Proses Fotosintesis Nah Ini Nanti Ibu Jelaskin Sedikit Namun Kalau Lebih Detail Lagi Ketika Kalian Kelas Tiga Nanti Akan Dipelajari Tentang Reaksi Terang Dan Reaksi Gelap Pada Proses Fotosintesis Nah Di Plastida Ini Sebagai Tempat Untuk Fotosintesis Kalian Harus Tahu Gambar Dari Chloroplast Jadi Dalam Plastida Ini Ada Chloroplast Chloroplast Dan Zat Atau Pigment Pigment Dari Tumbuhan Tersebut Nah Chloroplast Ini Dia Ada Membran Luar Membran Dalam Terus Juga Ada Stroma Terus Ada Juga Lamella Ini Lamella Ini Sroma Terus Ada Granum Terus Ada Oh Ini Space Membran Jadi Membran Antara Membran Luar Membran Dalam Ya Ada Membran Ibaratnya Intermembran Terus Ada Filakol Juga Nah Fungsi 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 Chloroplast Chloroplast Itu Yang pertama Tadi Ada Membran Luar Membran Luar Itu Berfungsi Sebagai Lapisan Membran Yang Bisa Dilalui Oleh Semua Z Baik Z Padat Maupun Z Cair Terus Yang Kedua Ada Ruang Antarmembran Yaitu Merupakan Bagian Chloroplast Menjadi Pembatas Antara Membran Dalam Dan Membran Luar Jadi Ruangan Antarmembran Atau Yang Tadi Dalam Bahasa Inggris Intermembran Nah Intermembran Itu Merupakan Sekat Jadi Sekat Antara Membran Luar Dan Membran Dalam Itu Ruangan Antarmembran Selanjutnya Ada Membran Dalam Yaitu Bagian Dalam Chloroplast Yang Berkeran Sebagai Pembatas Sebenarnya Stroma Dan Granum Atau Granak Ini Stroma Dan Granak Nah Stroma Dan Granak Ini Yang Tadi Udah Ibu Bilang Di Slide Sebelumnya Jadi Fotosintesis Itu Ada Fotosintesis Pada Malam Hari Dan Ada Proses Siang Hari Jadi Ada Proses Fotosintesis Reaksi Terang Dan Reaksi Gelar Jadi Kalau Stroma Terlalu Kalian Ketahui Stroma Itu Merupakan Tempat Dari Proses Fotosintesis Pada Reaksi Gelar Jadi Kalau Pada Malam Hari Untuk Pembuatan Jat Makanannya Terjadi Dalam Stroma Jadi Ditulis Stroma Disini Menjadi Tempat Terjadinya Reaksi Gelar Pada Proses Fotosintesis Untuk Penyak Fotosintesis Yang Berita Jat Anglum Atau Z Pati Sedangkan Kalau Pada Siang Hari Atau Kalau Misalnya Ada Cahaya Matahari Itu Yang Disebut Dengan Reaksi Gelar Fotosintesis Pada Reaksi Gelar Terjadi Pada Granum Atau Grana Grana Sama Granum Atau Grana Disini Terbentuk Kumpulan Tilakolid Yang Bertumpuk Seperti Tumbukan Uang Logang Granum Disini Berkhusus Sebagai Tempat Reaksi Terang Pada Proses Fotosintesis Jadi Kalau Kalian Lihat Di gambar Sebelumnya Si Granum Atau Granum Ini Ini Namanya Satu Satuan Granum Nah Jadi Terdiri Dari Beberapa Tilakolid Jadi Lempeng Satu Lempeng Ini Kalian Lihat Disini Ada Garis Gitu Kalau Mau Lebih Jelas Disini Garis Satu Nah Disini Yang Disebut Namanya Tilakolid Jadi Satu Tilakolid Ini Dua Tilakolid Ini Tiga Tilakolid Gitu Maka Disini Gambar Tilakolid Arah Panah Nah Disini Satu Dua Tiga Ya Nah Tumpukan Dari Tilakolid Ini Namanya Granum Makanya Sini Ada Tanda Panah Menunjukkan Granum Nah Ini Granum Satu Kesatuan Dari Beberapa Tilakolid Ingat Granum Atau Granah Sebagai Tempat Reaksi Terang Fotosimpresis Kalau Stroma Reaksi Gelap Oke Nah Kemudian Lagi Lagi Yang Belum Ibu Bahas Tentang Tilakolid Ya Tilakolid Ini kan tadi Cuma Satu Lapisan Satu Biletan Bagian Membran Yang berfungsi Sebagai Tempat reaksi Terang Serta Bertugas Untuk Menangkap Cahaya Matahari Dalam Lakukan Proses Fotosintesi Jadi Jadi Satu Lapisan Tilakolid Itu Ini Berfungsi Sebagai Menyerap Cina Cahaya Matahari Lalu Nanti Diolah Dari Satu Proses Menyerapan Cina Matahari Dan Tilakolid Nanti Diolah 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 Menjadi Proses Fotosintesi Sebenarnya Kalau Lebih Detail Lagi Dimanakah Proses Fotosintesi Seaksi Terang Nah Itu Adanya Di Grana Atau Grana Kalau Tilakolid Sebagai Tempat Penyerapan Sinar Matahari Nah Ini Untuk Gambar Keseluruhan Dari Sel Temuhan Dan Sel Hewan Nah Ini Tugas Yang Ibu Akan Berikan Yaitu Tugas Tiga Yaitu Kalian Untuk Membuat Tabel Perbedaan Dan Persamaan Dari Sel Hewan Dan Sel Tumbuhan Nah Disini Ada Fungsi Fungsinya Fungsinya Hanya Diberikan Hanya Satu Saja Yaitu Sebagai Fungsi Utamanya Dari Organel Sel Materi Pertemuan Biologi Selanjutnya Yaitu Praktikum Mengenai Osmosis Dan Dipusi Nah Jadi Setelah Ibu Mempraktikkan Tentang Percobaan Osmosis Dan Dipusi Jangan Lupa Menurut Juga Ulangan Soal-soalnya Ibu Sudah Taruh Di Dalam PPS Jadi Nanti Ibu Kasih PIS-PIS-nya PPS Oke Sekian Video Pembelajaran Dari Ibu Terima Kasih Yang Telah Menonton Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh